Bagi kita semua, khususan sektor kehutanan, karena hari ini kita telah menyaksikan penanda tanganan kesepahaman antara unit manajemen atau pihak swasta dengan masyarakat disaksikan oleh Pak Gubernur. Tapi Pak Gubernur, saya atas nama Pak Gubernur menyaksikan. Artinya begini, masyarakat swasta dan pemerintah ini akan bersama-sama mengelola kawasan hutan dengan baik dan tentunya akan menguntungkan para pihak, apakah itu swasta, apakah itu masyarakat, apakah itu pemerintah sendiri. Nah, tentunya sinergi, elaborasi, kolaborasi ini sangat diperlukan. Baru lontak kesepahaman. Ini nanti kita tingkatkan lagi dalam bentuk pola-pola kemitraan. Karena pola kemitraan itu adalah salah satu dari konsep-konsep kehutanan sosial. Di mana kita ketahui bersama, di konsep kehutanan sosial itu ada hutan desa, ada hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan satu adalah pola kemitraan. Kalau itu arealnya dibebani hak konsesi. Dan ini sejalan juga dengan program Pak Jokowi tentunya. Ada 12,7 juta hektare kawasan budi rakyat hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat atau rakyat se-Indonesia. Dan Kalimantan Timur itu dulu, SK pertama dari Kementerian Raka itu 660 ribuan. Nah, sekarang ada direvisi sekitar hampir 350 ribuan hektare. Dan kami di Kalimantan Timur ini sudah mengalokasikan atau sudah ada SK dari Ibu Menteri terkait dengan hutan desa dan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat tadi, Sudah 102 ribu hektare tersebar di 10 kabupaten kota, khususnya di kabupaten desa. Dan hari ini saya mendapat usulan lagi dari masyarakat desa Ba'ai dan desa Batu Lepau untuk minta hutan desa. Nah, ini kita akan proses, kita akan usulkan ke Kementerian. Demikian juga tadi saya dengar masyarakat hukum adat di sini. Yang di sini tadi kita baru saja, kita saksikan bersama, mereka menentu tawari saya itu dari suku Yunan Bangsa. Nah, ini mereka juga punya hutan adat yang mimpi saya ke depan. Kita usulkan. Mereka memohon kita bantu ke Kementerian untuk usulkan hutan adat dahulu. Dan pendek kata, proses, konsep-konsep hutan sosial ini akan sukses. Dan saya, ini ada inovasi baru, saya terkejut tadi. Ini ada stiper, Profesor Juremi. Ini tadi akan bekerjasama dengan KPHP Benggalu, dengan masyarakat, dengan pemuda-pemuda, apa LSM apa tadi? Bumi yang ada di Kutai Timur ini akan membantu masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Dan ini saya apresiasi tadi sama Pak Juremi. Silahkan, terkait dengan teknis perhutanan sosialnya, boleh ke kantor saya. Nanti saya dibantu oleh Ibu Sulasi, selaku Kepala Bidak Pemberdayaan dan Penyeluan, termasuk Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat ini. Akan membackup, saya akan membantu sepenuhnya. Tentunya KPHP Bongan, KPHP Bengalun, maupun KPHP Santan akan membantu juga di lapangannya. Terima kasih.